Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar anda semua Mudah-mudahan anda semuanya selalu sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Senantiasa dimudahkan semua urusannya Dan dimurahkan rezekinya teman-teman Teman-teman Saya punya 2 uang koin Yang satu seribu rupiah Yang satu lagi lima ratus rupiah Ini dia uang koinnya Ini uang koin cetakan tahun 2016 Cetakan terakhir Yang dipergunakan sekarang Dan yang satunya lagi Uang koin dengan nominal seribu rupiah Ini udah yang 2016 Yang terbaru ya guys Kalau di tempat kalian Uang koin seribu rupiah dan lima ratus rupiah seperti ini Bisa belanja apa dengan uang koin ini Di tempat kalian Apakah sama juga seperti di tempat saya Atau dengan uang koin seribu rupiah seperti ini Apa yang bisa kalian beli dengan uang koin seribu rupiah Atau uang koin lima ratus rupiah Saya rasa uang koin seribu rupiah dan uang koin lima ratus rupiah teman-teman Sekarang sudah bisa dibilang hanya untuk parkir kali ya Atau parkir yang keluar-keluar dari gang gitu Dari gang rumah kita Atau dulu namanya polisi cepet Kalau sekarang enggak polisi cepet Polisi seribu Enggak lagi polisi rupiah Nah apa di tempat kalian yang bisa kalian beli dengan nominal seribu rupiah Saya akan nyoba ke warung nih Mau nanya mau beli Apa sih yang bisa dibeli dengan uang koin nominal lima ratus rupiah Ada berapa jenis yang bisa dibeli Kita akan tanya ke warung langsung Dan apakah masih ada di warung orang yang berbelanja Menggunakan uang koin lima ratus rupiah yang berwarna kuning Berwarna kuning teman-teman Kita akan tanya-tanya langsung sama warung Dan kita akan cekson-cekson Apa sih yang bisa dibeli dengan dua buah uang koin ini Tapi tidak disatukan ya Tidak seribu lima ratus begitu Kita pisah satu persatu Dan kita akan tanya juga sama warung tersebut Apakah masih ada orang berbelanja dengan Uang koin nominal lima ratus yang warna kuning Atau yang seratus rupiahan Kita akan bersama-sama tanya langsung ke warung Dan kita akan tahu jawabannya seperti apa Oke guys ikuti terus videonya Nah kita akan ke bawah guys Kita akan berjalan menuju warung Dan kita akan bertanya ke warung Dan kita akan mencoba membelajakan Dua buah uang koin ini Apa yang dapat kita beli dengan Masing-masing satu uang koin ini guys Kita akan tanya ke warung ya Nah kita sudah sampai di warung guys Assalamualaikum Pak Warung Ini dengan Bang Sapro nih Ini warung nih tetangga Gue mau nanya nih Bang Sapro Dengan uang koin lima ratus yang seperti ini Apa yang bisa dibeli Yang bisa dibeli Banyak Yang bawah ini ya Terus pemain ini masih lima ratus Oh masih lima ratus nih guys Terus pemain ini juga bisa masih Kalau pemain gini lima ratus dapat berapa biji Kalau pemain-pemain gini lima ratus dua biji Dua biji ya Kalau UP 501 biji Oke Ternyata masih banyak guys Yang bisa dibeli dengan nominal Lima ratus rupiah Ini yang dibawa ini jajaran Jajaran anak-anak ya Harganya lima ratusan ya Sebagian Sebagian ya Nggak semua Aneh kayak Dari sini Kesini Aduh ini kayak promosi ya 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 Bener-bener Gitu guys Ternyata masih banyak ya Dengan uang koin nominal lima ratus rupiah Yang bisa kita beli Mulai dari minuman Jajanan anak-anak Dan banyak lah pokoknya ya Jadi intinya Uang koin lima ratus rupiah Itu masih berharga Dan bisa dibelanjakan Ada nggak yang orang belanja Pakai uang lima ratus kuning Banyak Masih banyak Masih banyak Tuh guys Jadi masih ada juga orang yang berbelanja Dengan uang koin lima ratus kuning Jadi bohong betul ya Kalau uang koin tersebut Harganya bisa mahal Gitu guys Jadi teman-teman Nggak usah Bingung dan ragu lagi Kalau uang koin lima ratus kuning Ternyata masih banyak Dipergunakan Untuk berbelanja Di warung-warung Biasa kita survei Dengan uang koin Karena selama ini Banyak orang yang bilang Uang koin lima ratus kuning Itu harganya mahal Katanya banyak yang nyari Dengan harga sekian-sekian Ternyata masih banyak ya Masa pro Masih banyak banget Masih banyak banget Mempergunakan uang lima ratus kuning Dengan yang marah kuning Oh iya bener Jadi kita nggak jadi belanja pakai ini dong Kalau yang seribu rupiah masih banyak ya Masih banyak Masih banyak Masih banyak guys Gitu guys Jadi kita beliin apa nih ya Kita beliin Yang sebuah 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 sana 500an Oke Kalau sebuah 1500 dapatnya apaan 1500 Dari dua Dari dua Seribuan lima ratusan Gitu Ini makanan-makanan Oh ini ada kacang nih Ini berapa Nah itu kekuat Nah kita beli tiga aja nih Ini kita beli tiga 500an nih guys Gitu guys Warungnya cukup lengkap juga nih Dan desain warungnya Keren Keren Semi minimarket Semi minimarket Kita lihat dari etalasinya aja nih Tempat-tempat pajangnya bagus Rak-raknya Gitu guys Oke bang Sapro Terima kasih ya Sambi-sambi pak Yo assalamualaikum Tuh guys Ternyata masih banyak Orang yang Berbelanja Dengan uang koin 500 kuning Dan uang koin 500 sendiri Masih bisa dibelanjakan Untuk membeli jajanan Seperti ini Atau permen Permen dapet dua ya guys Dengan uang koin 500 rupiah Gitu Kita lupa tadi Tadi gak tanya Uang koin ratusan 100 rupiahan gitu ya Gak ada yang belanja ya Oke guys Terima kasih banyak Sudah menonton Dan mudah-mudahan ini Menjadi Hiburan Buat anda semua Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya